Intro UMKM ada 60 juta, 64 juta unit usaha ya Coba bayangkan kalau UMKM itu menyerap 2 pekerja saja 2 x 64, 128 juta tidak ada pengangguran di Indonesia Jadi memang ujung tombak Tapi UMKMnya kan kebanyakan UMKM perdagangan Nah kita harus melakukan upaya revolusioner Dan mengubah mindset kita tentang UMKM ini Nah jadi pemerintah itu atas nama populism Melarang UMKM dari luar untuk masuk ke Indonesia Menurut saya itu tindakan yang bodoh Karena UMKM di Jepang, di Korea itu beda dengan UMKM di kita UMKM di Jepang dan Korea itu adalah industri parts and components China juga Industri buah lam itu UMKM Nah negara itu bikin standar Nah kalau kita ajak UMKM dari Jepang dan Korea masuk ke sini Tidak ada di Indonesia itu Jadi tidak akan mematikan UMKM Indonesia Bahkan UMKM dari luar negeri itu akan masuk dan mencari mitra Untuk sama-sama bekerja Karena mereka bedol desa Mereka tidak bikin cabang di sini Tapi mereka pindahkan pabriknya Karena mereka di sana kesulitan cari pekerja Uang kosnya mahal sekali gitu Nah kalau pemerintah berani menjadi seperti ini Maka UMKM kita akan upgrade Tiri mereka itu menjadi bagian dari global supply chain dunia Karena apa? Karena mereka menghasilkan parts and components Untuk memasok Astra, Toyota, memasok Honda, memasok electronics, Panasonic dan sebagainya itu Dan pasarnya sudah tersedia di luar negeri Jadi luar biasa revolusi UMKM itu Kalau UMKM dari luar dibolehkan Eh ini justru atas nama melindungi UMKM Dilarang Jadi UMKM tidak punya, tidak diberi kesempatan untuk bermitra dan naik kelas Oke Luar biasa, luar biasa Nah setelah itu pemerintah tugasnya apa? Membuat kawasan industri khusus UMKM yang tematik Jadi UMKM electronics, UMKM parts and components, sepeda motor dan mobil Masya Allah Saya tidak berbayang UMKM kerajinan ya Masya Allah Kemudian saya melihat sendiri di Kyoto Misalnya tas dari rotan, rotannya dari Indonesia Kemudian dibalut oleh kain motif Jepang Jadi berpadu antara dua budaya Jadi industri UMKM berbasis budaya Tak terbayangkan oleh saya apa yang bakal terjadi di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!